Apa itu Dengue Hemorrhagic Fever? Dengue Hemorrhagic Fever atau demam berdara dengue atau yang lebih digenal dengan DBD merupakan infeksi virus dengan tanda adanya kebocoran plasma darah atau plasma leakage. Pada DBD, diketahui terjadi perubahan pada faal hemostasis dan plasma leakage. Tanda dari kelainan tersebut terlihat dari penurunan kadar trombosit darah atau trombositopenia dan peningkatan kadar hematotrit. Etiologi Virus Dengue atau genus Flavivirus, family Flaviviridae, dengan 4 jenis serotip yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Virus ini masuk ke sistem peredaran darah melalui gigitan vektor yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes alboptikus. Epidemiologi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan bahwa 50 hingga 100 juta infeksi terjadi setiap tahun, termasuk 500 ribu kasus DBD dan 22 ribu kematian, sebagian besar di antara anak-anak. Demam berdarah Dengue dapat menyerang semua kelompok umur dan dapat terjadi sepanjang tahun, terutama saat musim penghujan. DBD sering menyembuhkan kejadian luar biasa atau KAB, terutama di daerah protis seperti Indonesia. Berdasarkan laporan yang dilaporkan pada tahun 2013, jumlah pasien dengan diagnosis DBD di seluruh Indonesia melebihi 100 ribu kasus dengan jumlah kematian atau mortalitas yang cukup tinggi, berkisar antara 800 sampai 900 orang. Sedangkan angka kesakitan atau morbiditas dilaporkan sebanyak 45,85 persen tiap 100 ribu penduduk. Patofisiologi Adanya kebocoran plasma atau plasma leakage pada DBD yang diduga disebabkan oleh karena proses imun. Manifestasi peliris DBD terjadi karena efek reaksi tubuh yang dihinggapi virus di dalam peredaran darah dan didigesti oleh makrofak. Pada 2 hari awal, gejala akan terjadi penumpukan material virus di dalam darah atau kremnya dan berakhir setelah 5 hari timbul gejala demam. Setelah didigesti oleh makrofak, makrofak tersebut secara otomatis menjadi antigen presenting cell atau APC dan mengaktifkan sel T helper. Setelah sel T helper aktif, sel makrofak lain akan datang mempagosit lebih banyak virus dengue. Lebih lanjut, sel T helper akan mengaktifkan sel T citotoxic dan akan menghancurkan atau lisis makrofak yang mempagositosis virus dan akhirnya mengaktifasi sel B untuk melepas antibody. Seluruh rangkaian proses ini menyebabkan terlepasnya mediator-mediator inflamasi dan menyebabkan gejala sistemik seperti nyeri sendi, demam, malaise, nyeri otot, dan lain-lain. Pada demam dengue ini dapat terjadi perdarahan karena adanya agregasi trombosit yang menyebabkan trombositopenia. Manifestasi klinis Yang pertama, demam 2-7 hari yang timbul mendadak, tinggi, dan terjadi terus-menerus. Yang kedua, adanya manifestasi perdarahan, baik yang spontan seperti peteki, purpura, ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis, dan atau melena. Yang ketiga, uji tourniquet positif Yang keempat, trombositopenia atau kadar trombosit kurang dari sama dengan 100 ribu per milimeter kubik Yang kelima, hepatomegali Dan yang terakhir, adanya kebocoran plasma akibat dari peningkatan permeabilitas paskular yang ditandai salah satu atau lebih tanda berikut. Yang pertama yaitu peningkatan hematokrit atau hemokonsentrasi lebih dari sama dengan 20% dari nilai baselin atau penurunan sebesar itu pada fase konvalesens. Selanjutnya, efusi pleura, asites, atau hipoproteinemia, atau hipoalbuminemia Pemeriksaan penunjang Yang pertama, pemeriksaan serologi imunoglobulin M dan imunoglobulin G Yang kedua, pemeriksaan darah lengkap Yang ketiga, isolasi virus dengue dari serum atau sampel otopsi Yang keempat, pemeriksaan HI-TES atau peningkatan titer antibody 4 kali Dan yang terakhir, pemeriksaan antigen dengue dengan PCR atau NS1 dengue Tata laksana Yang pertama, dirah baring selama masih demam Yang kedua, diberikan paracetamol dengan dosis 10 mg per kg berat badan diberikan bila perlu rentang waktu 4-6 jam Yang ketiga, memberikan kompres air hangat Yang keempat, memberikan cairan dan elektrolit beroral untuk menjaga dehidrasi Yang kelima, terawat inap dan dipasang infus, jumlah dan jenis sesuai kebutuhan Yang keterakhir, periksa hemoglobin, hematokrit setiap 6 jam, dan trombosit setiap 12 jam Prognosis DBD Prognosis tergantung dari seberapa cepat penyakit DBD ini diketahui Dan penanganan yang tepat sesuai penentuan derajat DBD pada saat diketahui Lebih dini penyakit DBD diketahui serta penanganan yang cepat, tepat, dan adekuat memberikan prognosis yang baik Terima kasih telah menonton!